Pemirsa sebanyak 160 ogoh-ogoh karya pemuda-pemudi di Kota Denpasar, Bali akan bersaing dalam ajang Kesanga Festival 2024. Dari 160 ogoh-ogoh yang ikut lomba, hanya 12 ogoh-ogoh terbaik dari masing-masing kecamatan yang akan tampil di Kesanga Festival Menyambut Hari Raya Nyepi. Sebanyak 160 ogoh-ogoh karya dari kelompok teruna-teruni atau pemuda-pemudi di Kota Denpasar, Bali berebut posisi dalam Kesanga Festival Menyambut Hari Raya Nyepi. Panitia dan Dewan Curi silih berganti mendatangi seluruh banjar atau dusun di Kota Denpasar yang ogoh-ogohnya terdaftar sebagai peserta lomba. Penilaian ogoh-ogoh ditentukan dari bentuk, warna, kesesuaian tema, tingkat kesulitan, dan bahan pembuatan. Sampaikan ada ideoplastis, ada psikoplastis, terus ada perupa, ada warna, ornamen, dan sebagainya. Kalau bahan pembuatannya juga jadi perhitungan? Nah itu di psikoplastis, di fisiknya itu, bahan pembuatnya dari masing-masing. Sangat-sangat diperhitungkan semuanya, persentasinya ada dalam perform penilaian. Setiap tahunnya, pemuda-pemudi Pamukai Banjar, Kedaton, Denpasar Selatan mengikuti Kesanga Festival. Kali ini mereka membuat ogoh-ogoh bertema Butoh Kala Amangkurat. Kita mengangkat, ini, Butoh Kala Amangkurat. Butoh Kala Amangkurat itu adalah cerita dari prosesi penampaan galungan, secara singkat. Bahannya secara global, bahannya alami semua. Dari ulatan, bambu, kertas, dan lem. Untuk proses pembuatannya, kita start dari akhir Desember, sama kira-kira dana yang sudah habis, sampai hari ini kira-kira 30-an. Dari ratusan ogoh-ogoh yang dibuat oleh para pemuda-pemudi di Denpasar, hanya dipilih 12 ogoh-ogoh terbaik untuk tampil di ajang Kesanga Festival, yang berlangsung pada 1 hingga 3 Maret 2024 di kawasan Caturmuka. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, TV One, mengabarkan.